Tribuana Tunggadewi sendiri merupakan Raja Majapahit yang memerintah pada tahun 1328-1350 Masahi. Representasi Prabu Tribuana Tunggadewi itu terukir dalam sebuah arca perwati yang berada di pusat Candi. Di rumah Candi ini ada ruang pusat tempat patung perwati. Patung perwati yang sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Patung itu yang memutuskan Tribuan Tunggadewi Ratu Majapahit pada tahun 1329 sampai 1355 Masih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Puing-puing kejayaan Kerajaan Majapahit masih bisa dapat dilihat hingga saat ini. Sejumlah peninggalan kerajaan yang pernah berjaya semasa diperintah oleh Raja Hayamwuruk dengan pendamping Mahapatih Gajah Mada itu banyak meninggalkan bangunan-bangunan yang tersebar di kawasan Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Salah satunya adalah bangunan Candi Arimbi yang berada di Dusun Ngerimbi, Desa Pulau Sari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Bangunan Candi yang bercorak agama Hindu tepat berada di pinggir jalan raya Mejuagong, Wono Salam. Konon Candi itu merupakan pintu gerbang masuk Kerajaan Majapahit yang berada di bagian selatan. Konon Candi Namun, ada beberapa sumber sejarah yang menyebut Candi tersebut hanyalah petilasan dari tentara Majapahit. Sekilas Candi Arimbi tidak jauh beda dengan sejumlah bangunan Candi yang didirikan oleh Kerajaan Majapahit. Dari sejumlah sumber sejarah, Candi yang memiliki luas 896,56 meter persegi tersebut dan memiliki tinggi 10 meter, lebar 6 meter dan panjang 8 meter itu merupakan representasi dari Prabu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Ini ya, untuk Candi Arimbi ini ditemukan sudah runtuh. Ditemukan abad 19 oleh Al-Fatualas itu mau berjalan meneliti tanaman kewana salam. Itu, terus ditemukan abad 19 oleh Al-Fatualas itu, keadaan sudah runtuh. Makanya batu yang ada di bawah itu batu runtuh dari atas, kemungkinan dari alam. Mungkin dari keempat atau lebih dari bulung. Jadi, Rimpi ini di apa, Rimpi disebut juga Cungkubulung dan nama Arimbi itu dihubungkan dengan lokong kewayaan. Sampai sekarang, itu makamnya Dewi Arimbi ada di sebelah para desa Rimpi. Itu ada makam Dewi Arimbi. Kalau Candi Arimbi ini, peninggalan Majapahit dengan agama Hulusiwa. Di sebelumnya ada Candi ini, ada ruang pusat tempat patung parwati. Patung parwatinya sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Itu patung itu yang memujudkan Tribuan Al-Fatualas itu Ratu Mojapahit pada tahun 1329 sampai 1350 mahasiswa ini. Pak, kalau yang diruntuh itu sebenarnya ruangan apa, Pak? Itu bagian apa? Ya, bagian patung parwati, tempat patung parwati, patung utama. Berarti tempat pemujaan atau ritual di... Ya, itu tempat pendarmanya. Benar. Iya, Tribuan Al-Fatualas itu ada. Tribuan Al-Fatualas itu sendiri merupakan Raja Majapahit yang memerintah pada tahun 1328 sampai 1350 mahasiswa ini. Representasi Prabu Tribuana Tunggadewe itu terukir dalam sebuah arca purwati yang berada di pusat Candi. Arca tersebut saat ini tidak berada di dalam Candi, tapi tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Nuansa agama Hindu sangat kental dengan adanya sejumlah arca yang berada di perataran Candi. Candi yang terbuat dari batu andesit itu secara jelas menampilkan ciri khas masyarakat penganut agama Hindu. Dengan berlatar belakang berkebunan cengkeh, Candi Arimi menghadap ke barat. Hal itu terlihat dari tangga masuk Candi. Nama Arimi sendiri merupakan nama salah satu tokoh pewayangan Mahabharata. Yakni Dewi Arimi yang merupakan istri dari Prabu Bimaseno atau Warkudoro, salah satu pendowolimu. Nama Dewi Arimi ini juga dijadikan nama dusun tersebut. Konon Dewi Arimi yang merupakan adik dari Raja Raksasa Prabu Arimbo ini dimakamkan di salah satu tempat di dusun tersebut. Sehingga nama dusun ini dinamakan sebagai Dusun Ngerimbi. Sumber lain menyebutkan bahwa Candi tersebut merupakan petilasan tempat peristirahatan anggota Kerajaan Majapahit. Pendapat tersebut bisa jadi benar, sebab suasana yang sejuk di tempat tersebut memberikan kenyamanan bagi anggota Kerajaan ketika berada di lereng gunung. Hingga saat ini Candi Arimi masih kokoh berdiri meski belum pernah ada pemugaran. Beberapa bagian Candi yang terlihat keropos karena termakan usia, belum lagi ketika musim penghujan datang. Beberapa bagian Candi tertutup oleh lumut hijau karena memang hal tersebut karena tempatnya lembab. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!